Oke, kembali lagi di BIMBIM Indonesia memperkenalkan M2 Special Edition yang warnanya Dove ya. Untuk detail headlamp ketika dinyalakan lampu kecil, dia di tepian bawah. Lampu utamanya dia proyektor LED, lampu jauhnya bibim ya untuk lampu sein, gantian sama DRL-nya. Di bodi ada corner sensor dan ada add-on carbon-nya di sekeliling bodi ya, sampai bawah sini. Untuk mesinnya tetap sama, 3000 cc, 6 silinder, dengan output 476 hp, dan torsinya 600 Nm. Ini yang di sini ya. Sampai dalam sini finishing dove, cup-nya tapi belum ada perdam ya. Harga B80 juta sama yang non-special edition, jadi ini harganya 2,12M. Pelek-nya finishing true tone dengan ban Advan, profile ban-nya dia 27535 R19. Di sini juga ada add-on-nya, yang carbon, spion-nya carbon, atap-nya carbon, handle model cungkir warna dove, Dengan akses marking model sentuh, dan dia frameless juga ya. Seperti ini desainnya, bahan di sini dia soft touch ya. Di sini ada memory sheet, dual slot, tombol port door lock, door handle silver, ada aksen BMW M-nya, Corindo all auto, electric mirror sudah electric retract, di bawah ada untuk buka bagasi, ada cup holder dan door pocket. Transmisi Matic ya, dengan footrest untuk buka kap mesin dari sini. Saklar headlamp dia, model tombol ya, sudah auto, ada fog lamp belakang, isi AC yang bisa dibuka tutup, Bahan dashboard soft touch, dan ada HUD. Speedo-nya, full TFT ya. Bisa diatur dari sini, ada HUD juga ya. Ini tampilan HUD-nya, kayak gini. Konten juga bisa diatur ya, apa yang mau ditampilkan di Speedo, ada TPMS juga, bisa nampilkan audio. Setiap dilapis kulit, ada mode M1-M2 ya, dari di sini tombolnya. Ada plus control, juga carbon. Ada pedal shift untuk menurunkan, yang ini untuk MID. Auto high beam, sekaligus ini untuk beam dan scene. Di kanan ada saklar weapon sudah auto, pengaturan setir. Setiap teleskopik lengkap. Ini iDrive-nya ya. Di sini dia ada Android Auto, Apple CarPlay, Radio, Spotify, Telephone, Navigasi. Ini untuk pengaturan kendaraan. Ada M-Drived Analyzer. Ini untuk kembali ke home. Di sini juga ada M-Laptimer, ada BMW ID. Personal Assistance, Live Vehicle, pengaturan sistem, bahasa, bisa diganti bahasa Inggris. Di sini ada Voice Control, Satuan, Suara, Notifikasi, Remote Software Upgrade, Baris Charger, Interior Light. Ini ambian light ya, brightness-nya bisa diatur. Dan ada banyak pilihan warna. Ada Dynamic Light juga. Ini ada buku manual, pengaturan AC. Antara driver, pendepang depan, bisa set sudara masing-masing. Paling dingin dia bisa sampai 16,5. Paling panas dia bisa sampai 27,5. Nah, ini untuk speed fan-nya ya. Ini untuk kembali ke home. Motoran display. HUD, cluster, control display. Brightness-nya bisa diatur. Di sini ada untuk lock-unlock, digital key. Di sini juga ada driving setting, driver assist, line departure warning, line change warning, speed warning. Parkersis. Destroy your light. DRL. Suatu kendaraan juga terlihat di sini. Ini ya. Di bawah ada PC AC-nya. Di sini ada shortcut from divogger, divogger, hazard yang ketika diaktifkan, tombol ikat berkedip. Ada volume. Carbon ya di sini juga. Ada 2 buah cup holder, wire charger, USB, dan port outlet yang model bulat. Ini tos transmisinya. Di sini ada stability control, sensor parkir, i-link start-stop. Tombol start-stopnya juga warna merah ya. Ini ada e-mode. Ada road. Sport. Dan track. Di sini ada setup ya. Yang bisa custom tombol 1 dan 2 di setir tadi. Maverd juga ada mode-nya. Sudah electric parkir dengan auto hold. Ini untuk i-drive-nya. Armrest soft touch. Di bawahnya ada backlight. Ada USB Type-C untuk charging. Joknya kulit ya. Light support bisa di-extend. Di sini ada tulisan M2-nya. Seatbelt di sini yang rapi to cover. Pelafon juga mewah. Warna hitam. Enggak ada in-grip ya. Sunvisor sisi penumpang-numpang lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Lampu baca kiri, kanan, dan tengah. Supion tengah auto-dimming. Sunvisor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Ada airbag di pilar. Di sini juga ada ambien light-nya. Ini corak karbon-nya. Serta ini layout dari door trim-nya. Pengaturan kursi driver tentunya electric karena tadi ada 2 memory slot. Ada lumbar support dan ada pengaturan dekatan tubuh. Light support juga bisa di-extend. Apart posisi di bawah sini. Sekarang kita coba ke baris keduanya. Otomatis sliding ke depan secara electric ya. Di baris kedua. Di sini kulit ya. Ada speaker. Seatbelt juga dengan aksen warna merah biru. Headrest kiri kanan lagi stable. Ini bisa untuk akses ke bagasi. Dan didesain cuma buat berdua ya. Yang tengahnya tempat penyimpanan. Di belakang kursi penumpang depan dan di belakang kursi driver yang tidak ada seatback pocket. Di sini ada kisi AC untuk penumpang belakang yang bisa dibuka tutup. Dan ini ada tunneling yang tinggi. Serta ini layout dari dashboard-nya. Jok juga sudah isofix. Airbag pilar sampai ke belakang. Dan di atas sini ada lampu baca dengan ambien light di tengahnya. Ada seal play tulisan M2. Ini juga ada airton carbon-nya ya. Rem belakang cakram model drill. Dan profil ban belakang juga lebih lebar ini ya. Untuk stop lamp ketika dinyalakan lampu senja. Dia LED barang tebal. Yang ketika di rem. Dia ada handgun stop lamp. LED sisi dalam yang nyala. Untuk lampu sen. Lampu sen-nya. LED di tengah ya. Dan dia juga ada rear-fork lamp. Yang mantap nih. Mufflernya tuh kuat muffler ya. Bentuknya nggak bentuk segitiga. Ini juga karbon nih diffusernya. Ada reflektor yang vertikal. Di atas dia ada ductile. Antena sharp fin. Untuk buka bagasi ini tombol light race. Belum portal gate tapi ya. Di bagasi dia ada kargonet. Ada hook. Sampai balik bagasi dia rapid turn cover. Kamera mundur di tengah lampu plat nomor. Dan ini desainnya dari belakang secara overall. Boyumby bilangnya nih warna frozen ya kayak gini. Sampai ke belakang sini nih add-on yang karbon ya. Sisi penumpang depan juga ada akses marking. Modal sentuh. Kursi penumpang depan juga elektrik. Dengan pengaturan lombar support pad sisi. Dan pengaturan dekapan tubuh. Airbag sisi penumpang depan bisa di off-kan dari sini. Dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke sekian video saya mengenai BMW M2 Special Edition. Terima kasih sudah menonton.